5 jenis rumah adat Papua Kids, kali ini kita akan membahas 5 jenis rumah adat Papua beserta jenis, ciri-ciri, dan fungsinya. Indonesia terkenal memiliki beragam suku dan kebudayaan yang unik. Nah, kali ini kita akan diajak untuk melihat lebih dekat tentang rumah tradisional dari Papua. Salah satu rumah adat atau tradisional Papua dikenal dengan nama Honai. Honai merupakan rumah tinggal suku Dhani yang tinggal di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Keunikannya membuatnya menjadi khas dan mudah diingat. Bahkan banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri yang datang berkunjung untuk melihat langsung. Keberadaan Honai ini bisa ditemukan di lembah-lembah dan pegunungan di Papua. Rumah Honai biasanya berada di ketinggian 1600 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Berikut ini beberapa jenis rumah adat khas Papua dengan ciri dan fungsinya masing-masing. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Rumah Honai Honai memiliki dinding yang berbentuk lingkaran dengan atap berbentuk setengah bola sehingga dari luar terlihat seperti jamur. Alasan bentuk atap rumah Honai kerucut adalah untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Rumah adat ini biasanya ditempati oleh laki-laki dewasa sehingga sering juga disebut dengan Honai Pilamo. Rumah ini gak memiliki jendela dan hanya punya satu pintu berukuran kecil. Di tengah ruangannya ada tempat untuk menyalakan api unggun untuk menghangatkan ruangan. Lantainya terbuat dari tanah tapi ada lantai atas yang terbuat dari papan untuk alas tidur. Atapnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu yang cukup kokoh. Honai biasanya setinggi 2,5 meter dengan luas 5 meter saja. Hal ini sengaja dibuat kecil supaya udara di dalam rumahnya tetap hangat. Dalam satu wilayah biasanya terdapat sekelompok keluarga yang mendirikan Honai bersama-sama. Rumah ebei atau humah Bentuknya sama seperti rumah Honai tapi orang yang menempatinya berbeda. Rumah ebei ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan anak laki-laki yang belum dewasa. Rumah ini berfungsi sebagai tempat para ibu mengajarkan anak banyak hal tentang kehidupan. Proses pengajaran ini penting untuk anak-anak gadis sebelum mereka menikah dan sebelum anak laki-laki beranjak dewasa. Dalam rumah ebei, para wanita melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bencek ramah. Rumah Hunilah Rumah ini berbeda dengan Honai dan ebei, bentuknya lebih memanjang dan lebih luas. Rumah ini berfungsi sebagai dapur umum untuk pusat pembuatan makanan untuk seluruh penghuni si limo atau beberapa rumah Honai di sekitarnya. Para wanita umumnya akan memasak sagu atau membakar ubi di dalamnya. Setelah selesai memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan ke pilamo atau seluruh keluarganya. Rumah Pohon Salah satu rumah adat asli Papua adalah rumah pohon milik suku Korowai. Rumah ini terletak di bagian atas dahan pohon dengan ketinggian 15 hingga 50 meter. Pembuatan rumah ini berfungsi untuk melindungi penghuni-nya dari ancaman binatang buas. Selain menghindari binatang buas, suku Korowai membuat rumah pohon ini juga untuk menghindari gangguan roh jahat yang disebut Laleo. Menurut kepercayaan suku Korowai, Laleo diakini sebagai makhluk jahat yang berjalan seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Suku Korowai juga meyakini, semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka mereka akan semakin terhindar dari roh-roh jahat yang bergentayangan di malam hari. Rumah Kariwari Rumah adat Kariwari merupakan rumah tradisional suku Tobati, Enggros yang tinggal di dekat Teluk, Yoteva dan Danau Sentani, Jayapura. Bangunan rumah Kariwari adalah lima segi delapan yang terbuat dari kayu besi, bambu dan daun sagu hutan. Rumah ini terdiri dari dua lantai dan punya tiga ruangan dengan fungsinya yang berbeda-beda. Rumah Kariwari dianggap sebagai tempat sakral bagi suku Tobati, Enggros karena berfungsi sebagai tempat edukasi dan ibadah. Rumah Rumsram Rumah adat suku Biak Nungfor yang tinggal di area pantai utara Papua adalah rumah Rumsram. Fungsinya sama dengan rumah Kariwari. Rumah Rumsram dipergunakan untuk kegiatan mengajar untuk para laki-laki. Rumah ini berbentuk unik dengan persegi dan atap yang seperti perahu terbalik. Desain rumah adat suku Biak Nungfor ini berkaitan dengan kebanyakan masyarakatnya yang berprofesi sebagai pelaut. Rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu dengan dinding dari bambu air dan pelepas sagu. Atapnya terbuat dari daun sagu yang dikeringkan. Nah kids, itulah enam rumah adat dari Papua dengan ciri dan masing-masing fungsinya salah satunya honai. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax